Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang kita mau Jadi harapan saya semoga tim ini bisa Naik di Liga 1 Kamu kan sebenarnya masih Masih laku ya di Liga 1 gitu Nah ini kan secara Kalau gaji mungkin naik gitu Tapi kan secara grid kan kompetisi turun gitu Menyikapi ini gimana? Yang pasti buat saya pribadi Jadi disini ada tantangan tersendiri buat saya Buat Membantu tim ini Malut Karena saya rasa juga tim ini sangat serius Untuk naik ke Liga 1 Jadi buat saya Tidak begitu Saya permasalahkan Tentang Liga 1 atau Liga 2 Yang penting Saya tetap akan memberikan yang terbaik untuk tim ini Soal rencana kedatangan penyerang baru Soal itu saya kurang tahu Mungkin pelati Manajemen Nanti kan mungkin akan bersaing Buat saya gak ada masalah Kalaupun nantinya itu ada Pemain asing Dalam posisi sama Kayak saya striker Saya rasa itu Bukan Saya pikir sebagai saingan Tapi lebih ke Saya bisa belajar dengan pemain asing Bagaimana Yang positif Bisa saya ambil dari dia Ngeliat Ishaif gimana Har Ini pemain asing Dan dia punya Ternyata saya cek juga punya catatan Pernah bermain di Liga Champion Asia Bagaimana melihat selama ini Dalam waktu yang Yang memang masih sebentar ini ya Dia di dalam Karena Dia bergabung baru Saat kita berangkat di Ternate ya Dan kita juga banyak Ada acara Sejumper ini juga Kita cuma latihan bersama Cuma beberapa kali Saya kira Ya secara teknisi Bagus Cuma secara ini Kita belum bisa Kalau integrasi dia ke dalam tim gimana Komunikasi segala macam Bagus sih Dia welcome sekali Dia juga mudah bercanda Sama Teman-teman yang lain Teman-teman juga Sangat welcome dengan dia Semoga saja kita Berpadu Dalam tim ini Ada kans kamu jadi Kemungkinan bisa jadi kapten Selain daddy Selain bagus Dan kamu juga punya pengalaman Sebagai kapten Gimana Soal Kalau akhirnya menjadi kapten Di musim ini Buat saya Tidak ada masalah ya Siapapun kaptennya Yang penting Kita bisa sama-sama Kompak untuk Membangun tim ini Jadi lebih baik lagi Ini kan masih main di Madia ya Masih di Jawa Belum pindah ke Maluku Utara Sebagai orang Jawa Nanti kemungkinan besar kan Musim depan kan main di Maluku gitu Kontraknya berapa lama sih Terus Kira-kira ke depannya Seperti apa? Kalau saya pribadi Kontrak saya dengan Ini satu tahun Untuk ke depannya Musim depan Saya sendiri belum tahu Dan Kalaupun nantinya Diperpanjang Dan mau main di Malut Buat saya pribadi Tidak ada masalah Kita tunggu aja Mungkin musim depan Yang penting saya fokus Untuk musim ini dulu Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton